Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah selanjutnya itu adalah rangkaian flip-flop Nah disini ada skema gambar rangkaian flip-flop Nah alat yang digunakan yaitu ada R1, R2, R3, dan R4 yang terhubung langsung ke VCC Terus ada 2 buah LED, ada 2 buah kapasitor, dan 2 buah TIP-122 Nah yang pertama R1, R1 itu salah satu kakinya itu dihubungkan langsung ke LED Nah bagian salah satu kaki LED itu dihubungkan langsung ke kapasitor bagian positif Nah dihubungkan langsung juga ke kolektor, ke bagian kolektor TIP-122 TIP kanan di kolektor 122 Nah yang untuk R2, R2 itu salah satu kakinya itu dihubungkan langsung ke basis TIP-122 yang sebelah kanan Nah kemudian pola yang selanjutnya sama, sama halnya dengan R4 Yaitu salah satu kaki dari R4 ini itu dihubungkan langsung ke LED Nah salah satu kaki LED-nya itu dihubungkan langsung ke kapasitor yang positif Kemudian dihubungkan juga ke kolektor bagian TIP-122 yang sebelah kiri Nah kemudian R3, R3-nya itu salah satu kakinya itu dihubungkan langsung ke basis Basis pada TIP-122 ke 122 sebelah kanan Nah pada kedua TIP-122 ini, kanan dan kiri, ini bagian emitter Emitter-nya itu dihubungkan langsung ke ground Baiklah kami disini akan merangkai rangkaian flip-flop Sebelumnya saya akan memperkenalkan alat-alat yang akan digunakan Nah yang pertama itu ada bladeboard sebagai papan rangkaian Terus yang selanjutnya ada kabel jumper Yang digunakan untuk menghubung komponen Terus ada resistor Resistor yang digunakan untuk penghambat arus Terus ada kapasitor yang digunakan untuk menyimpan arus Ada regulator atau IC yang digunakan sebagai penguat arus Nah disini kita gunakan power supply yang sudah jadi sebagai sumber arusnya Kita tidak membuat rangkaian power supply Kita menggunakan rangkaian power supply yang sudah jadi sebagai sumber arusnya Baiklah sekarang kita mulai merangkai Yang pertama yang harus kita rangkai yaitu Yang pertama itu resistor Disini ada resistor Disini yang R ini sebagai R pertama R1 Ini yang kita pasang Yang inputnya itu kita pasang ke VCC Seperti ini Terus bagian outputnya Kita sambungkan ke LED Nah LED ini yang bagian panjangnya Ini yang positif Atau yang inputnya Nah input ini kita masukkan ke output bagian resistor Seperti ini Setelah itu Setelah itu output bagian LED Kita sambungkan ke bagian kolektor pada regulator Nah disini ada 3 kaki Yang Yang sebelah sini ada basis Disini ada kolektor Disini ada emitor Nah kita pasang ke bagian kolektor Nah seperti ini Setelah itu Selanjutnya kita pasang kapasitor Kita pasang Yang inputnya itu kita pasang ke VCC Nah seperti ini Terus bagian outputnya Terus bagian outputnya Kita sambungkan ke LED Nah LED ini Yang bagian panjangnya Ini yang positif Atau yang inputnya Nah input ini Kita masukkan ke Output Bagian resistor Seperti ini Setelah itu Output Bagian LED Kita sambungkan ke Bagian kolektor pada regulator Nah disini ada 3 kaki Yang Yang sebelah sini ada basis Disini ada kolektor Disini ada emitor Nah kita pasang ke bagian kolektor Nah seperti ini Setelah itu Selanjutnya kita pasang kapasitor Di bagian yang outputnya ini Ini ada garis abu-abunya Atau yang paling pendek Ini bagian outputnya Nah kita masukkan ke Sembarang tempat aja Seperti ini Nah bagian inputnya Itu kita sambungkan ke kolektor Kita pakai kabel jumper Nah ini bagian inputnya Itu kita sambungkan ke kolektor Kolektor itu bagian yang Kolektor bagiannya yang tengah Terus selanjutnya Pada kaki regulator yang Emitternya Itu kita sambungkan ke ground Dibukkan Selanjutnya Selanjutnya masukkan ke R2 Sama seperti R1 yang tadi Masukkan ke ground Eh ke VCC Malah masalah VCC Untuknya Nah bagian outputnya Itu kita sambungkan Ke basis Kaki basis Dari regulator Selanjutnya Selanjutnya ini Kita pasang R3 R3 sama aja Kita pasangnya seperti R1 dan R2 Yang bagian Inputnya Itu kita masukkan ke VCC Nah seperti ini Kita langsung saja Pasangkan juga R4 Pasangkan juga R4 Sama seperti R1, R2, R3 Bagian inputnya itu kita Pasangkan ke VCC Nah seperti ini Terus bagian R4 ini Itu outputnya Kita sambungkan ke input Bagian LED Nah ini bagian yang paling panjang Ini adalah bagian yang input Nah kita masukkan Seperti ini Setelah itu Bagian outputnya Itu kita masukkan ke Kollektor TIP122 Nah kollektor ini adalah bagian yang tengah Seperti ini Sama seperti yang tadi Bagian emitternya Bagian emitternya Itu kita sambungkan langsung ke Brown Nah Itu kita sambungkan ke Basis Kemudian Kita pasang juga kapasitor Nah kapasitor ini Kapasitor ini Kita Bagian inputnya Ini masuk ke kolektor Kita gunakan kabel jumper Nantinya Kita pasang ini sembarang saja Nah Ini kita gunakan kabel jumper Ini inputnya Kita pasang ke kolektor Selanjutnya Nah selanjutnya Kapasitor yang output Output yang kedua Itu kita sambungkan ke Basis Basis Ke basis yang pertama Pada regulator Basis yang pertama Seperti ini Kemudian Yang output Kapasitor yang pertama Nah itu kita sambungkan ke Basis Regulator yang kedua Nah ini Yang bagian pertama Resistor 12 Itu disambungkan Kepada resistor 13 Itu menggunakan kabel jumper Nah salah satunya ini Tersambungkan ke Resistor yang ketiga Dan kedua Agar Alirannya Tersambung Baiklah ini Rangkaiannya sudah jadi Jadi kita coba Rangkaian tersebut berhasil atau tidak Nah ini kita gunakan Power supply Sebagai Sumber arusnya Nah ini bagian positifnya itu Kita masukkan ke PCC Nah bagian negatifnya itu Kita masukkan ke Brown Nah Baik ini Rangkaiannya Berhasil Terima kasih Baik Sekian video dari kami Semoga apa yang kami sampaikan Bisa bermanfaat Untuk yang Nonton Kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.